Untuk pertemuan kali ini materi di kelas 9 semester 1 adalah seni lukis. Nanti Pak Reza akan menyampaikan materi tentang seni lukis, apa itu seni lukis, tujuan seni lukis, media berkarya seni lukis, tahap banyak. Pokoknya segala macam terkait pelajaran seni lukis, materi seni lukis nanti akan Pak Reza sampaikan. Nah, jadi Pak Reza menilai hasil produk karya kalian nanti, produk karya seni lukis kalian nanti itu dari presentasi yang kalian tampilkan ke Pak Reza. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, saya minta berdoa melakukan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Pak Reza akan mengecek kehadiran kalian masing-masing. Pak Reza akan mengecek kehadiran kalian masing-masing. David Mengsan, Diyah Ayu Neng Fias, Duta Maulana. Duta pernyanya dilepas 10. Para Lutra, Faungan Hadir, Gita Wahyu Hadir, Ikwan Abiyanu, Ilham Raditlewan. Ilmi Nur, Jofan Deddy, Mawar Oktavia, Melvin, Muhammad Ranggar, Muhammad Anggara Kestian, Muhammad Almi Awian, Nadia Tilang, Naisel, Niken, Nisrina. Oktar Mitri, Randy Diyo, Ray Van Daarger, Rizalatul Inayati, Servi Ramide, Sofi Agustia, Stephen, Tina Fatmawani, Tifara Tata. Oke, dari 35 siswa tidak hadir satu kardan sakit. Berapa jauh pengetahuan kalian tentang seni lukis? Jadi kira-kira kalian sudah paham tentang lukis-melukis itu sejauh apa? Bawa HP, masing-masing, disiapkan HP-nya, buka di Google, searching menti.com. Itu penggambar di sebuah media. Silahkan yang lain kira-kira melukis itu apa? Dari 35 siswa masih satu, mengembangkan penggambar. Menggambar di sebuah beda. Oke, membuat karya dengan seni. Oke. Masih pertanyaan pertama, nanti ada banyak pertanyaan lagi. Kalau menjawab lagi juga boleh? Boleh, bisa. Kira-kira melukis itu apa? Melukis. Tahu-tau melukis, tahu. Nah, kita coba diutapkan. Kata-kata singkat saja. Pengolah medium dua dimensi, waduh deh. Gak rasanya sangat pro. Gambaran alam dati, bukan? Oke. Saya tunggu dulu. Kata-kata Oops. Saya tertutup, seperti apa? Maksudnya, aku mencintai kamu. Bagaimana? Hampir? Aku mencintai kamu. Aku mencintai kamu, kalau orang-orang mencintai kamu. Aku mencintai kamu. Adih, aku mencintai kamu. Aku mencintai kamu. Kalau masalah masih sesuai. Aku ikutnya. Oke, sudah cukup ya Tentang apa itu melukis Next, sekarang lanjut ke pertanyaan kejualan Apa tujuan melukis? Kira-kira melukis itu dipakai Untuk apa? Nyapok orang itu melukis Apakah Untuk dijual dapat uang? Bisa saja Atau untuk Menarik Orang yang disukai Apa tujuan melukis itu hiasan? Oke, satu Untuk membuat karya seni Hiasan di rumah Mengembangkan karya seni Dijadikan karya seni Menggabarkan sesuatu Meredakan emosi diri Aduh, nah ini Meredakan emosi diri Menarik Menarikkan jawabannya Sopidu Melukis itu mengusapkan perasaan Tentang emosi Melukis itu mengukapkan perasaan Tentang emosi Kita ruangkan ke dalam sebuah objek Melukis itu menyenangkan ke dalam sebuah objek Melukis itu menyenangkan ke dalam sebuah objek Kira-kira kenapa Kenapa kamu menyenangkan? Bisa mengibu diri Bisa mengibu diri satu Ini kembali ke pertanyaan yang tujuan melukis lagi Kenapa kamu menyenangkan? Bisa mengibu diri Bisa membuat karya Bisa membuat karya Permediakan nafas Atau mediaan batar Lainnya Melukis Yaitu mengolah medium dua dimensi Atau permukaan batar Untuk mendapat kesan terkertu Dengan melibatkan ekspresi Emosi Dan gagasan pencipta secara penuh Nah itu bahasa Ilmiahnya Kalau bahasa sederhananya Melukis itu ya kegiatannya Kegiatan membuat kesannya Nah itu susah Natural itu apa artinya? Asli Alami Alami Lebih tepatnya itu alami Aliran lukisan naturalisme itu Kebanyakan menggambarkan objek-objek alam Nanti ada Naturalisme dan realisme ini hampir sama Tapi berbeda Kalau naturalisme itu lebih menggambarkan objek-objek alam sekitar Naturalisme Tapi kalau realisme Kehidupan nyata Kehidupan nyata Rangga Penasaran lebih Profesional Realisme kira-kira dari kata dasar apa? Real 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 itu artinya apa? Nyata Nyata Akhirnya bukan real instagram Realisme nyata Kalau naturalisme tadi lebih menggambarkan objek alam Kalau realisme itu menggambarkan objek sesuai kondisi aslinya Sesuai kenyataan Misalnya menggambar kegiatan di pasar Ya digambar sesuai dengan kegiatan di pasar Beda dengan materi kelas draman dulu Gambar karikator Gambar karikator itu yang bagaimana? Gambar manusia Kepalanya besar Badannya kecil Sifatnya lucu itu kan tidak seperti aslinya Tapi kalau realisme ini harus seperti aslinya Sampai sini bisa dipahami? Lanjut lagi Ada ekspresionisme dan surrealisme Hero-hero Perbedaannya gimana? Ekspresionisme dulu Kalau ekspresionisme ini hero-hero Kekisannya gimana? Aktrak Aktrak Lebih mengutamakan Orat-orat Ekspresi Ekspresi Bukan orat-orat Memang kebanyakan ekspresionisme itu berupa orat-orat Tapi yang diutamakan itu ekspresi tadi Dari situ kan bisa dilihat Berarti ya Luangan-luangan Apa? Emosi ini dulu ya tuh Itu juga masuk ke kisah Imajinasi simple location Surrealisme ini kebalikannya dari realisme tadi Makanya disitu ada kata su Surrealisme Kalau realisme seperti aslinya Tapi kalau surrealisme itu dibalik Makanya disitu contohnya muncul gambar Ada tubuh manusia Tidak ada kepalanya Kepalanya diganti Apa itu? Aset Objek-objek seperti itu kan tidak ada Di kehidupannya kan Hanya ada di imajinasi kita Kita berkelompok Kita belajar Pencampuran warna disini Parisa kita berkelompok Satu kelompok Anggotanya lima Anggotanya lima anak Jadi satu kelas Jadi tujuh kelompok Berkelompok nanti Coba kalian Buat Nanti parisa beli satu kelas Kalian buat sebuah gambar disitu Halo 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 Tolong sejajamanya ya Kalian buat sebuah gambar disitu Gambarnya bisa abstrak Bisa bentuk apa bebas Kalian pakai tiga warna Pokok saja Warna merah Biru Dan Buni Merah Biru Dan Buni Coba nanti kalian buat sebuah gambar disitu Pada pertampuran warna itu Jepang Bisa ashorita Bisa Jepang Jepang Bisa Jepang Bisa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton